Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua Berjumpa lagi dengan saya Mbok Kek Kali ini saya akan membagikan resep Memasak atau menumis daging sapi Alah-alah orang sini Alah orang tewan Saya sudah lama banget tidak masak daging sapi ya Biasanya kalau saya ingin makan daging sapi Saya beli sendiri ya Karena nenek tahu saya sering beli daging sapi Kalau ingin makan daging sapi Jadi baru kali ini nenek belikan saya daging sapi Karena nenek tidak makan daging sapi Dan kali ini saya akan menumis alah-alah orang sini ya Meskipun nenek tidak makan daging sapi Karena nenek tahu saya suka daging Karena tidak makan sapi peseh Jadi nenek belikan saya sapi beneran Bukan sapi peseh ya Buat saya sendiri dimakan Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Channel saya Mbok Kek ya Subscribe dan saksikan videonya Yang pertama disini bahannya ada daging sapi ya Yang sudah diiris tipis Seperti ini ya kondisinya Tipis banget kan Nah tipis banget Karena beli dalam kondisi yang sudah diiris seperti ini ya Jadi enak kita tinggal masak Kemudian cabai besar hijau ya Saya menggunakan yang warna hijau Setelah itu biji jinten ya Nah biji jinten Seperti ini Kemudian cabai kering Bisa pakai atau juga bisa tidak Kemudian untuk biji cabai kita hilangin terlebih dahulu ya Seperti ini Setelah itu kita iris tipis-tipis ya cabainya Atau menurut selera Sampai jumpa di video selanjutnya Yang pertama kita sangrai terlebih dahulu cabainya ya Pemakaian secukupnya Kalau suka pedas ya ditambah lebih banyak ya Karena saya suka yang lebih pedas Kemudian jintennya ya Sekitar 1 sendok teh ya Kita sangrai terlebih dahulu Nah kemudian setelah kita sangrai Kita haluskan cabai dan jintennya ya Nah kita haluskan Kita haluskan ya Kemudian dagingnya Kemudian dagingnya kita kasih Kemudian kita panaskan minyak ya Nah kemudian kita masak dagingnya ya Kita tambahkan garam Kita tambahkan garam 1 sendok teh Kemudian bawang powder 1 sendok teh 1 sendok teh Kemudian kita masukkan cabainya ya Dan cabai serta jintennya sudah dihaluskan Kita masukkan juga Nah kita aduk rata Kalau masak daging model seperti ini Atau jenis seperti ini Jangan terlalu lama ya Karena kalau makin lama Dia makin mengeras atau keras banget Nah jadi deh Lampang kan Jadi Nah seperti ini hasilnya Kelihatan banget kan pu Wow Enak banget Nah kita akan coba ya Lihat Kita coba Lihat Lihat Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Lihat Tepuk 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.